Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jose Cualing Ingin sekali memberi kabar kepada saudara sahabat-sahabat semuanya yang ada di mana saja Bahwa pada hari ini Grand Final Lomba Cipta Lagu Corona sudah terakhir kemarin Sian Pada tanggal 25 September Pada jam 2 sampai dengan jam 5 Dan pada hari ini saya kedatangan narasumber dari Duta Medan Ya ikut serta dalam Lomba Lagu Cipta Corona Oke saya perkenalkan Pak Kades Dan Pak Nier Tianto pencipta lagunya dan penyanyinya Aisyah Baik, berangkali Pak Nier saya ingin bertanya Tidak apa-apa dibuka deh biar agak ini Pak Nier, bagaimana ceritanya sehingga ini lagunya bisa maju ke daftar-mendaftar di JF atau Grand Final Atau Lomba Cipta Lagu Corona awal-awalnya seperti bagaimana Sampai berakhir di 8 besar Begini ceritanya Tadinya saya kan di musik Sudah 35 tahun saya tinggalkan Tiba-tiba Pak Kades Tadinya ini Pak Kades ini Mau diangkat jadi kepala desa Saya buatkan lagu Setelah menang saya buatkan kemenangannya Setelah dia menjabat saya buatkan Mars Nah dari lagu Mars tadi Saya buat contengan-contengan Saya kirim ke dia Alhamdulillah Dia ini kok di aransemen Artinya kok bagus ini ya Ciptaan saya ini bagus nih Saya ceritakan lagi lagu untuk desa Untuk desa di aransemen lagi Tidak ada lagu Lomba Cipta Corona Nah saya buatlah ini Karena karya saya ini bagus Itu baru 2 bulan saya Ini menimba ke apa Nah ini baru 2 bulan Oh setelah tahu Tahu ada Lomba Cipta Corona Alhamdulillah saya kirim Kok di respon Kok masuk 200 besar 40 besar 40 besar 8 besar Tapi begitulah Namanya kita berlomba Ada kalah Ada menang Ya mungkin inilah yang terbaik Dari Allah SWT Saya mohon maaf Para desa Kepada Sumatera Utara Kalau belum bisa Menampilkan yang terbaik Berikutnya saya Serahkan ke Panger sebentar dulu Pada saat Mendaftarkan itu Apakah Sudah bentuk Ada vokal Aisyah Atau bagaimana Tadinya sih belum Belum ada Saya Saya Kena saya Potensi saya Ini mungkin bagus Ini kan gitu kan Saya serahkan ke Rivi Rivi telepon Carikan dulu Penyanyi Saya bilang Yang bagus Rupanya Rivi Ke Aisyah Oh Tiga daerah Dia dari Tebing Kebupaten Tebing Tinggi Kota Si Rivi dari Batubara Saya dari Tiga daerah Saya sekali ya Rivi yang disebut Sebut ini Tidak hadir pada saat Sekarang ini Talkshow ini Talkshow dari Grand Final LC-LC Tapi mungkin nanti Kita bisa Telepon Rivi nya Bagaimana Sehingga Bisa Tercitanya Seperti ini Kolaborasi Antara Aisyah Dapat Rianto Nah Sekarang Kita ke Pak Kepala Desa Karena saya dengar Tadi ada Ada katanya Aransmen Atau Bagaimana Ini Ini seorang Selain Kepala Desa Juga seorang Aranger Musik Enggak juga Seru Kandes ya Coba kita Perkenalkan Pak Kandes Siapa namanya Terus Apa saja Kegiatannya Dan lain sebagainya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Rizal Panjaitan Kepala Desa Neguri Belok Sinumba Kecamatan Puta Woyuraja Kabupaten Sumatera Utara Alhamdulillah Kita datang ke Jakarta ini Yang baru Pertama kali ini Kita ke Jakarta Kak Joss Dikanakan sebuah karya Sebuah prestasi Dari warga saya sendiri Pak Neryanto Dan adiknya saya Itu Aisyah Alpihah Yang memiliki potensi suara Yang luar biasa Oke Jadi awalnya Kita itu Saya bersama Pak Neryanto Ini Kak Joss Dulu kan saya Kerja di pabrik Pak Neryanto ini Karyawan Dan saya itu Outsourcing Oke Jadi tipe saya itu Walaupun saya dulu Masih muda Baru tamat sekolah Saya itu pengen belajar Belajar dan belajar Jadi saya ingin selalu Pengen tahu Jadi Pak Neryanto pada saat itu Kepala kerja di salah satu stasiun Beliau selalu mengajarkan saya Bagaimana kerja seperti ini Kepala kerja di musik ini Enggak Di pabrik dulu Di pabrik dulu Ini awal saya kena Pak Neryanto Pak Neryanto Jadi Kemudian Tujuan Pak Neryanto itu Agar apa Agar dia kerjanya lebih gampang Gitu Jadi ketika saya mengetahui semua Bapak ini lebih santai Gitu Oh gitu Jadi Setelah saya mengetahui semua Memang benar Lebih santai Kemudian Saya terjatuh Artinya Saya enggak kerja di situ lagi Saya kerja kasar Saya Kerja serabutan lah Baru menikah Terus Jatuh Sejatuh-jatuhnya Jadi Saya dulu sampai Ada sih Perasaan hati saya Kepada Tuhan itu Tuhan saya Tahatnya beribadah Puasa saya Senin Kamis Setiap Wuton kelahiran saya Saya juga puasa Sholat juga saya Waktu duha Saya duha Lima waktu Tahjud Lah Dengan mereka yang enggak pernah sholat Kok mereka Berbini Rizkinya beda Saya kok hancur kali Tapi bunda saya Selalu Mengajarkan saya Untuk Bersyukur Apa yang diberikan Tuhan Dan semua itu adalah ujian Dan ternyata Saya Abdikan diri Ke masyarakat Saya pertama Jadi kepala Sekretaris desa Saya enggak pandang Berapa hasil Gajinya Karena cuma 350 ribu Per bulan Enggak Joss Tapi saya ikhlas Setelah saya Menyatakan Saya sekretaris desa Harus menjadi pelayan Pelayan yang benar-benar pelayan Gitu Karena kalimat itu Saya dengar sendiri Dari Pak Bupati kami Pada saat itu Pak Dokter J.R. Saraji Kalau kita itu pelayan Jadilah pelayan yang baik Yang benar-benar melayani Dan jujur Begitu Jadi Saya buat aplikasi Seperti itu Saya didukung masyarakat Untuk jadi kepala desa Jadi kan udah Masa periodi kepala desa Apa nih Mau berakhir Didukung Saya enggak punya uang Jadi Saya istighorah Ya Allah Apa benar Kalau aku jadi kepala desa Enggak menyinggung Kepala desa saya Begitu Oh iya Sebelumnya ya Ya Sekretaris naik ya Apa enggak Saya menzolimin Dan Alhamdulillah Kepala desa yang lama Dia memang enggak mau Saya enggak mau lagi Karena dia punya usaha kopi Oh Kopi sopil Lebih maju Lebih maju Bahkan dia buka cabang Sampai ke kota Medan Rame gitu lah Jadi Alhamdulillah Beliau enggak maju Dan mengamanahkan sama saya Ladi Kau Maju Semoga berhasil Kepala desa Dan saya punya Begangan yang kuat Setelah itu Pak Niryantu Ini tawarkan saya Laju gak Joss Oke Kau Benar Apa Bahasa Medan lah ini kan Yang betulnya Kau Mau jadi kepala desa Ah Kalau memang didukung Pak Lik Saya bilang Semua masyarakat ini Udah mendukung Udah Kau tak kasih lagu Memang belum ada Tapi Bisa kuciptakan Eh enggak Karena sorenya datang Dengarkan ini lagunya Tapi hanya direkam Di Ini aja kan Dia genjrang Genjrang Saya dengarin Bagus juga sih Gitu Terakhir Tambah semangat Saya gak Joss Jadi ketepatan Udah Saya urus Segala sesuatunya Semua dari dukungan Bahkan Semua udah Komit lah Saya menjauh Dapat nomor Sampai Lagunya itu Dikasih nomor Pilihlah nomor 3 Pilihlah nomor 3 Akan menjadi Kepala desa Seperti bu Bagus juga lagunya Nah Setelah itu Alhamdulillah Saya terpilih Setelah saya terpilih Begitu sore yang itu Terpilih Besok pagi Udah jadi lagu Karena malam Beliau udah Nganang di lagu Nih lagu Kemenanganmu Kan gitu Jadi Dibuat dia lagu Kemenangan Bawasannya Kemenangan itu Bukan untuk Dibanggakan Kemenangan adalah Untuk Muah Jadi saya terinspirasi Dengan itu Jadi Setelah itu Kak Joss Beliau ciptain lagu Setelah saya jadi Kepala desa Beliau ciptain lagu Lagu kampung halaman Pertama Kampung untuk Anak Delosinumba Yang merantung-merantung Di luar Nah Saya kan punya Sahabat nih Rifi Jadi Saya bilang Ke sahabat saya Si Arief Tukang kutu juga Kutu keliling lah Rifi Ini Kalau di aransmen Si Rifi Bagus lah ya Bagus Udah kasih aja Kan gitu Saya oper lah Kampas Punya tahunan Oh Tanpa Tengah terpandu Saya kasih Lagunya Rifi Rifi Minta tolonglah Apa itu Pak Kades Aransmen lah Lagu ini Siapa Pak Kades Berapa lah Rifi Kebetulan Rifi Banyak Ini sih Banyak Job Oke Segera Rifi Setelah dikasih Lagu itu Saya lihat Kami kan lagi Jalan nih Sama teman saya Tengah Kades Itu lagunya Tengok di WA Kau lama kali Baca WA Bisa lihat ke WA Saya nangis Lihat lagunya Terharu Buatlah pengalaman itu Rupanya saya kirim Ke Pak Nelianto Dia kaget Ini dulu Ceritanya Itu kan penyanyi Belum ada Ada Saya Lagu itu Pertama saya Diajak si Rifi Pak Kades Gapang ke Indrapura Ngapain Ya Pak Kades Saya ramai Saya bukan Penyanyi Jadi Cuma Ada lagu Atau Tidak ada Penyanyi Ya kalian penyanyi Saya gak mau tahu Yang penting Itu Jadikan sebuah lagu Nanti lagu itu Dinyanyikan sama masyarakat saya Bahwasannya Itu lagu wajib Lalu Sinubah Saya katakan Oke deh Pak Kades Kalau gitu Sip Kata dia Si Aisyah Ya nyanyi gak apa-apa ya Mau siapa Kau gak masalah Ketemunya Ketemunya Oh ketemunya Disitu Dengerin suara Saya nangis Kok enak kali lagunya Saya kirim Pak Neri Anto Kaget Kok bisa gini Semangat lagi Enak ini Buat lagu lah Mars Jadi Di Nagori Kabupaten Semalunya itu Saya punya Mars Sendiri Kak Joss Seperti lagu Lagu Mars Layang kita Kalau ada acara Buka acara Ini harus Rame-rame Jadi buatkan Semangat Mars Beliau ini Minta kepada saya Apa Kevisi-misimu 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 Kita kemarin Seperti yang ini Yang saya mencualan itu Saya tetap Apa itu Melayani masyarakat Dengan pasti Pasti melayani Dan pasti Memiliki jawaran PASTI Profesional Amanah Santun Tulus Ikhlas Itu yang saya pegang Jadi Bekerja secara Profesional Amanah Santun Sama semua Masyarakat Tulus Dalam Melayani Dan ikhlas Tanpa ada Dimaran apapun Kemudian Misi kita Mewujudkan Nagor Menjadi Nagor yang Bismillah Bismillah Itu bukan Berarti Agamismi Kali Islam Kali Enggak Tapi Melakukan Sesuatu Itu Dengan Nama Allah Dengan Nama Tuhan Setiap Kita Mau Berbuat Itu Dengan Nama Tuhan Tapi Kalau Dijabarin Ini Bismillah Ini memiliki Tujuh Eh Sembilan Buruk Dengan Jabaran Bersih Indah Sejuk Menawan Idaman Lingkungan Kelingkungan Aman Dan Harmonis Nah Itu kan Harapan Bagi kita Makanya Lingkungan Kita itu Kita Jadikan Bersih Indah Gimana Biar Sejuk Gimana Ketiap Lingkungan Itu Aman Harmonis Rukun Damai Gitu Jadi Dijadikan Sama Lagu Oleh Pak Niryanto Sampai Metode Saya Bekerja Semangat Lagi Nampil Di situ Semua Artinya Saya Banggan Karena Lagu Itu Bukan Saya Yang Ciptain Lagu Itu Bukan Perangkat Saya Tapi Orang Lain Yang Melihat Kinerja Saya Seperti Itu Nanti Bisa Kita Terser Ke Kajos Lagunya Jadi Kemudian Dikasih Lagu Itu Kita Suruh Lagu Lagu Mas Jadi Dijadikan Lagu Aisyah Tambah Tertarik Lagi Pak Niryanto Semangat Lagi Bisa Jadi Kemudian Tah Lewat Dari Mana Pak Niryanto Facebook Atau Segala Macam Lagu 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 Jadi Inilah Daftarkan Aisyah Bernyanyi Sebelumnya Aisyah Diberi Lagu 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 Habibi Habibi Jadi Pada Saat Itu Kami Dikantin Pak Niryanto Datang Saya Pak Ini Gak Bener Pak Kenapa Pak Niryanto Sebenarnya Pak Pahlawan Kita Pak Habibi Seharusnya Dicantum Jadi Pak Saya Hanya Semua Jangan Tapi Gitu Pak Aku Nanti Mau Buat Sebuah Karya Aku Ciptakan Lagu Jadi Mohon Maaf Pak Joss Pak Niryanto Segala Sesuatu Itu Pokoknya Jadi Lagu Tapi Kawan Kawan Masyarakat Di Sekitar Itu Menertawai Artinya Maaf Cakap Oh Spili Karena Apa Belum Di Arasimen Tapi Begitu Di Arasimen Jadi Wah Belik Jual Yang Ngeri Jadi Jadi Dibuat Lagu Di Aransimen Lagi Dipamerkan Pak Nangis Sedih Banget Lagu Lagu Itu Gajos Jadi Memang Muridih Luar Biasa Lagu Jadi Banyak Lagu Yang Diciptain Pak Mir Yang Sedih Kemudian Suatu Saat Saya Buat Akun Status Di Facebook Saya Rindu Sama Ayah Saya Yang Udah Meninggal Dunia 20 Tahun Yang Lalu Jadi Kerinduan Saya Tampilin Di Facebook Nanya Apa Yang Anda Pikirkan Di Facebook Pada Saat Itu Tentang Ayah Saya Kangen Dan Rindu Jadi Besoknya Ditelepon Pak Kades Itu Postingan Pak Kades Kemarin Itu Mau Tak Jadikan Lagu Semana Oh Silahkan Pak Nier Dalam Alhamdulillah Ketika Lagu Itu Jadi Dan Dipamerin Sama Pak Nier Ditunjukkan Ke Saya Pada Saat Itu Pada Saat Itu Adalah Hari Wafat Ayah Saya 20 Tahun Tanggal 9 Bulan 9 Tahun 20 Jadi Siap Lagunya Pertama Adik Saya Dukasih Ini Lagu Ini Adik Saya Nangis Adik Saya Teringat Besok Adik Apanya Bapak Ayah Kuduh Sedang Pak Nier Ditunjukkan Saya Saya Berinding Ternyata Saya Bila Saya Terharu Kenapa Karena Hari Ini Hari Bapak Orang Tua Saya Luar Biasa Ini Kemudian Laku Corona Di Lempar Kak Insya Dan Iseng Iseng Si Sebenarnya Punya Seperti Kalau Saya Itu Segala Sesuatu Yang Berpotensi Yang Butuh Dukungan Yang Mau Berprestasi Sepenuhnya Saya Dukung Dukungan Itu Bukan Melalui Materi Bukan Melalui Harta Tidak Tapi Kebersama Njilu Tunjukin Kita Pak Kades Mungkin Ini Waktu Udah Mepet Sekarang Kita Ke Aisyah Nih Aisyah Tadi Saya Sudah Dengar Bahwa Ada Beberapa Lagunya Pak Nil Atas Atas Prakasa Dari Pak Kades Sama Rivi Ini Terus Aisyah Penyanyinya Terus Tiba Tiba Ini Corona Ini Ini Masih Ingat Sudulnya Apa Tolong Kami Itu Bisa Cerita Bagaimana Pada Saat Menyanyikannya Ditunjuk Sama Penciptanya Jadi Sebenarnya Semua Dari Lagu Pak Amir Itu Yang Nyanyi Aisyah Dari Mulai Lagu Nauri Dorsi Bumbayku Sampai Terakhir Untuk Negeriku Indonesia Itu Semua Saya Nyanyi Dan Saya Dipertemukan Dari Bang Rivi Ketemunya Waktu Mas Ada Acara Penutupan Turnamen Sepakta Crowd Di Acara Pak Kade Oke Di Situ Ketemu Sama Bapak Dan Dia Bilang Aku Janji Sama Kamu Aku Akan Bawa Kamu Ke Jakarta Kalau Nanti Lagunya Masuk 10 Besar Oh Allah Ternyata Emang Benar Masuk Oh Begitu Pak Kades Menunjukkan Terus Di Saat Kamu Sudah Memberikan Segalanya Kamu Sudah Buktikan Masuk 200 Terus 40 Terus 8 Dan Kemarin Tanggal 25 Sudah Menampilkan Yang terbaik Buat Kamu Mungkin Barangkali Ada yang Ingin Disampaikan Iya Isa Cuma Mau Minta Maaf Kalau Bisa Belum Bisa Jadi Yang Terbaik Mungkin Rezekiah Isa Mas Panjang Lagi Pastinya Ya Ini Oke Saya Kan Berdoa Ya Olah Jangan Menangkan Saya Kalau Ini Menjadi Musibah Tapi Kalau Berkas Silahkan Berikan Kepada Saya Ya Olah Itu Tuhan Memberikan Kita Yang Hanya Sebegini Saya Mohon Maaf Itu Adalah Doa Saya Inilah Yang Terbaik Untuk Desa Dan Sumatera Utara Aduh Ya Guys Ternyata Ini Luar Biasa Sekali Untuk Lagu Tolong Kami Banyak Cerita Cerita Yang Membuat Saya Terkarik Untuk Membuat Talkshow Ini Ini Juga Tiba-tiba Aja Kok Saya Ingin Mendengar Cerita-cerita Tentang Tolong Kami Dari Berawal Sampai Berakhirnya Ternyata Banyak Ada Doa Segala Di Dalam Sini Buat Semua Sahabat-sahabat Di Luar Terima Kasih Sudah Menonton Talkshow Ini Salah Satu Peserta Dari Medan Dengan Pak Niri Anto Saya Menucapkan Terima Kasih Atas Partisipasinya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Pak Kades Terima kasih Pak Lir Dengan Aisyah Oke